Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa ba'du Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan Bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan yang penuh dengan rahmat Maghfirah dan amal-amal kita dilipat gandakan di bulan suci ini Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Begitu banyak keutamaan bulan suci Ramadan Rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Begitu banyak keutamaan di bulan suci Ramadan Akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan Mengapa hal tersebut bisa terjadi Karena diantaranya adalah karena tidak memiliki ilmu Oleh karenanya mari di bulan suci Ramadan ini Kita hadir di majelis ilmu Belajar satu bab ilmu agama Tentang puasa dan juga tentang sholat Karena amal tanpa ilmu itu bisa ditolak Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Matan Azubat Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu Maka amalnya tertolak tidak diterima Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Oleh karenanya itu mari kita datang ke masjid Kemusola untuk menghadiri majelis ilmu Karena banyak sekali keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya Yang bernama Abu Dhar Beliau berkata Ya Abu Dharin Wahai Abu Dhar Sungguh ketika engkau keluar untuk menuju majelis ilmu Dan belajar satu bab ilmu agama Maka itu lebih baik daripada kamu Sholat sunnah serbu rokaat Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Begitulah keutamaan ilmu Belajar satu bab ilmu agama saja Kata Rasulullah itu lebih baik daripada seribu rokaat sholat Masya Allah Oleh karena itu mari kita para pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Kita datang ke majelis ilmu Orang yang datang ke majelis ilmu juga dijajikan surga oleh Allah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa meniti jalan untuk belajar ilmu agama Maka Allah akan memudahkan jalan baginya Jalan menuju surga Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Begitu banyak keutamaan Keutamaan orang yang belajar ilmu agama Oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan waktu kita terbuang sia-sia Hanya untuk bermain HP Hanya untuk menonton TV Tetapi kita gunakan waktu kita untuk belajar ilmu agama Kita pergi ke musola ke masjid yang mana disitu ada majelis ilmu Karena sungguh rugi sekali jika orang yang telah mengetahui fadilah Atau keutamaan bulan suci Ramadan Dengan menghadir majelis ilmu Kemudian dia tidak datang malah menyanyiakan Pemirsa Madhu TV yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Kita semua tergolong orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Sehingga kita semua mudah untuk datang ke majelis ilmu Mudah untuk datang ke masjid, ke musola Untuk belajar ilmu agama Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam, ihdinafsirat al-mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh